soalnya Z vitamin C nya itu kalau masih panas itu dia bakal rusak vitamin C nya jadi harus dalam keadaan you have to stick like this because strong Halo assalamualaikum Apa kabar teman-teman kembali lagi bersama aku Risky nah teman-teman beberapa hari ini aku enggak buat video karena ya dua hari tiga hari lalu itu badanku enggak terlalu enak terus ini aku sudah enakan tapi sekarang tenggorokan kuning agak sakit ini mulai sama 23 hari yang lalu tapi sekarang sudah mulai membaik sih dan di video kali ini ini suamiku sedang kerja disini ya dan di video video kali ini aku mau buat apa wedang ya wedang jahe apa kayak wedang jahe aku campur apa kunyit ini soalnya biar enakan kemarin aku juga beli madu terus lemon Oke sebentar ini aku tunjukkan ya Nah ini teman-teman kemarin aku beli jahe sekitar kurang lebih hampir dua on ya ini harganya kemarin aku aku beli sekitar Rp15.000 terus ini ada kunyit atau kunir ini aku beli kemarin sekitar 1 on 1 on aku beli sekitar 7000 atau 7500 kemarin terus ini kemarin aku juga nanti aku mau kasih lemon nah ini ini lemonnya sekitar 9000 aku beli 33 besok nah ini aku sudah rebus air nah ini sekitar 3 apa 3 gelas tadi aku jadi sekitar hampir satu liter ya dan ini juga ada teh teman teh kamu mil ini juga bagus untuk kalau buat sakit tenggorokan atau ya pokoknya rada-rada tenggorokan gitu aku kemarin ini dikasih ibu-ibu di restoran di mana di Palawan di El Nido ini belum aku buat jadi ini nanti sekalian aku mau celupin juga tehnya ini ini airnya sepertinya sudah mendidih sebentar ya ini airnya sudah mendidih nah ini pertama aku masukkan apa kunyitnya kunir terus jahitnya ini GOTO UU A ADA ini ditutup lagi nanti dia ini suami kunanti juga mau coba karena dia tadi pas aku lihat aku irisi disapa jahe dan kunyitnya dia bilang mau buat apa ini dipikirnya tuh kunyitnya tuh water seperti itu jadi nanti suami juga mau coba seperti apa rasa jamunya ini ya redang jahe plus kunyitnya ini nah ini kita aduk-aduk ya teman-teman baunya sedap sekali ini biasanya kalau di rumah aku ditasih serai juga biar tambah enak sama ibuku kalau ibuku sedang buat tapi berhubung disini kemarin aku cari-cari di supermarket gak ada serai ya sudah seadanya saja hmm harum ini biasanya juga aku kasih gula jawa tapi disini juga gak ada jadi nanti aku mau kasih mandu aja teman-teman ini biarin biar apa biar zat-zat yang ada di kunyitnya sama jahenya keluar ke airnya dulu rebusnya gak lama dikit tutup lagi nah teman-teman ini sudah apa sudah tanak ya sudah zat-zatnya sudah keluar semua dari kunyit sama jahenya ini aku mau kasih ini aku mau matikan dulu kompornya nah ini kompornya sudah mati aku mau kasih tehnya nah ini aku biarin aja tehnya seperti ini disini sambil nunggu supaya hangat ya teman-teman tutup aja dulu nah teman-teman ini sudah setengah jam aku biarkan jamunya sekarang ini sudah hangat aku mau pindahkan dulu ke cangkir nanti supaya bisa aku minum dan suamiku minum oke ini kita buka dulu nah ini tehnya sudah larut ini aku angkat dulu terus aku mau kasih ini teman-teman lemonnya dulu ini ya ini nomornya aku belah dulu seperti ini setelah jadi empat aja deh lihat gampang nah ini aku peres di ini di pancinya ini kalian masukkan lemonnya itu harus dalam keadaan hangat atau dingin ya teman-teman jadi ini sudah agak hangat mau dingin soalnya Z vitamin C nya itu kalau masih panas itu dia bakal rusak vitamin C nya jadi harus dalam keadaan ya paling gak hangat lebih baik tuh sudah dingin sih duk dulu nah ini teman-teman sudah jadi dua gelas seperti ini itu masih ada satu gelas di panci sekarang aku ini mau kasih mandu kemudian aku beli mandu kecil seperti ini ini aku mau kasih mandu dulu masing-masing dua sendok ya nah ini aku mau incip dulu rasanya sudah pas atau betul ya teman-teman rasanya mantep hangat di tenggorokan tenggorokanku langsung plong teman-teman oke sekarang aku mau kasihkan bedan jahenya dulu ke suamiku aku mau lihat seperti apa semoga saja suamiku suka oke so this is honey this is we call it wedang jahe with with kunyit wedang jahe kunir wedang jahe kunir ya it means that tea from the ginger and what turmeric yes oke now smell good okay now you can try you have to stick like this because strong yeah and i also put camomile tea inside this and also honey and lemon too complex yeah it's spicy spicy but it does it taste good or it's like how you feel in your throat burn burn i feel the burn on my throat but it's good i like it ah you like it spicy spicy tea and food nah sekarang ini aku mau coba teman-teman tadi aku sudah encipsi enak let's see your reaction yeah it's hot strong so now my throat like it's not a bit hurt because it's spicy ya teman-teman ini rasanya enak sekali karena itu gorokan and it's it's feel a bit warm after right nah ini jadi togorekanku sekarang agak lega ini rasa jahenya pedas banget tapi ema ini cocok buat aku yang tenggorokanku sekarang kan sakit it's also good when we have like a throat or something like that so much yeah enak very healthy oke teman-teman ini dulu ya videonya sampai jumpa di videoku selanjutnya terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan sampai jumpa jangan lupa buat kalian untuk subscribe like dan share videoku bye bye assalamualaikum